Pemirsa berawal dari tersinggung tawar-menawar narkoba, seorang pemuda di Musi Banyu Asin tega menghabisi nyawa calon pembeli dari barang haram tersebut. Karena tersinggung dengan ucapan korban yang menawar saat akan membeli narkoba, GR warga desa Muara Merang, kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin, tega menghabisi nyawa korban sahab yang masih satu desa dengannya. Korban yang saat itu ingin membeli narkoba kepada tersangka sempat menawar harga karena kekurangan uang. Saat tawar-menawar terjadi, korban mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat tersangka GR tersinggung dan kembali ke rumah. Bukannya menenangkan diri di dalam rumah, tersangka mengambil pisau, lalu menemui korban di sebuah lokasi jajanan, di mana sempat terjadi adu mulut antara korban dengan tersangka hingga berakhir penusukan yang menewaskan korban. Dengan alami luka tusukan sebanyak delapan lubang di bagian dada. Dibunuh, marah, itu pasal tersinggung, sebelumnya si korban itu ngomongnya ngomong apa? Nggak, 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 mengenak ngomong itu. Oh, sebelumnya itu tersinggung itu masalah narkoba itu lah ya? Berapa kali? Gara-gara narkoba itu lah? Oh, iya. Kapolres Muba AKBP Alamsyia Pelupesi mengatakan jika tersangka sempat melarikan diri ke Pulau Jawa. Berkat kesigapan petugas, akhirnya tersangka berhasil ditangkap di wilayah Tasik Malaya Jawa Barat dengan dihadiahi sebutir timah panas di kakinya karena mencoba melarikan diri. Jadi ketika penangkapan yang terjadi di wilayah Jawa Kabupaten, Tasik Malaya Jawa Barat pada saat itu tersangka hendak melawan petugas dan hendak melarikan diri. Sehingga pada saat itu untuk menangkap penangkapan ini jangan sampai kabur lagi karena sudah 4 bulan kita melakukan pengajaran dan jangan sampai membahayakan petugas pada saat itu sehingga dilakukanlah tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka ini. Selanjutnya tersangka GR sendiri dijebloskan dalam tahanan Polres Musi Banyuasin. Ruzi Iskandar, PAL TV